Intro Komisi 4 DPRD Banten Fasilitasi kunjungan kerja Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu terkait studi tiru mengenai pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan serta mekanisme sistem pengaturan kendaraan yang melanggar over-dimension overloading di ruang rapat Komisi 4 DPRD Banten pada Kamis 19 Januari 2023 Kunjungan kerja ini dihadiri oleh Koordinator Komisi 4 Haji Farnyakin bersama dengan Anggota Komisi 4 Haji Zoheni Androis dan Haji Ubaidila serta menghadirkan juga perwakilan dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten Dibuka oleh Koordinator Komisi 4 Haji Farnyakin yang menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu karena sudah menjadikan Banten sebagai acuan untuk melakukan studi tiru Dia juga menginformasikan bahwa Banten sedang dalam percepatan pembangunan infrastruktur sehingga selalu melakukan sinkronisasi dengan dinas terkait Pada paparannya, pihak DPRD Provinsi Banten menjelaskan bahwa sesuai dengan arahan dari Komisi 4 DPRD Provinsi Banten melakukan pengendalian yang semestinya hanya saja dibatasi oleh peraturan perundang-undangan Ada pun terkait dengan regulasi Diskup Provinsi Banten pernah melakukan kesepakatan yang telah disepakati bersama antara diskup, ESDM, dan pengelola transport untuk setiap proses izin yang akan muncul Dilanjut kolom rapat Diskup Provinsi Banten memberikan masukan yang dapat digunakan oleh DPRD Provinsi Bengkulu untuk menambah PAD sesuai daerahnya karena dirasa telah merugikan daerah yang lain Tim Leiputan Banten Parlementif Terima kasih telah menonton!